Di depan kita ada satu mesin dari Inhill Dengan kode tipe 7443 Dia adalah mesin potong besi dengan ukuran 7 in Di dalam kerdusnya sudah dilengkapi dengan yang pertama Buku garansi Buku garansinya 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua Dengan ketentuan-ketentuan kalau kerusakannya Lalu Buku petunjuk Buku petunjuk ini wajib dibaca sebelum kita mengoperasikan alat gergaji potong besi ini Oke lalu kunci L Kunci L5 Lalu kunci untuk membuka mata Kunci pas Dan brush Dari mesinnya ini beratnya 5,5 kg Diameter batunya 7 in Dan kecepatan 9000 RPM Dengan tegangan 220 per 50 Dengan daya 700 Watt Dengan berat ya yang tadi sudah saya sebutkan 5,5 kg Lalu kita lari kabel Dari kabel ini dia panjangnya 2 meter Di sini kalau kita lihat teman-teman Di sini sudah tertulis ya Ukurannya 2 x 0,75 mm persegi Yongkang Zenefang Sudah 220 Terutulis Zengfang 16 ampere 250 volt Untuk panjangnya Saya ukur di sini 30 ya 30 dan lebar Dan lebar di 18 cm 14 cm Langsung kita buka Untuk bawahnya Untuk dudukan sudah dikasih karet Ya Jadi ini dia tidak licin Di tempat licin Ataupun dia tidak slip Tidak bergerak ketika kita melakukan pemotongan Di sini sudah ada gambar Ya Di sini sudah ada gambar Disarankan atau diwajibkan Selama penggunaan ini Harus menggunakan safety Yaitu Kaca mata Ya Kaca mata glasses Harus diutamakan Penggunaannya Kalau dilihat dari merk Inhill ini Untuk pemasangan stiker bagus Ya Tidak blepotan Untuk pemasangan pas Lalu Untuk bodi Bodinya ini plastik Namun yang ini belum dikasih Karet Kalau dikasih karet mungkin Ada keutamaannya lagi Dia Kita menggunakan lama Dia tidak licin Tidak berkeringat Lalu Kita akan membaca ini Inhill Mesin potong besi 7 in Modenya 7443 9000 RPM Terus yang ini Penggunaannya ini Wajib disampaikan oleh Inhill Bahwa harus Membaca buku dulu Harus memakai Kaca mata Penutup telinga Dan masker Ya Masker Jadi alat ini sudah Memberikan Arahan kepada penggunanya Untuk safety Bahwa safety itu Diutamakan Ketika menggunakan Alat-alat yang Produk dari Inhill Nah teman-teman Ini adalah Penguncinya Ketika Mesin ini Tidak digunakan Ketika digunakan Pen ini harus Ditarik Ya Lalu kita Angkat Caranya Langsung Di Kunci Begini Ya Langsung Di Kunci Begini Untuk Pengukurannya Teman-teman Kita akan Mengukur Ya Untuk Pengukuran Kita akan Nyementok Ini Dari Standar 0 Dari Standar ini Karena disini Ada 0 15 derajat 30 derajat Dan 45 Untuk yang lurus Kita akan Mengukur Jaraknya Yang Bisa dipotong Tebalnya Harus 7 in Ya 7 in Dan Jika Di 15 derajat Kita harus Paskan Ini ada garisnya Dan ini Ada tanda panahnya Jika di 15 derajat Dan ini Lebarnya Menurun Berjadi 6 cm Dan jika di 30 derajat Yang bisa dipotong Adalah 5 cm Jadi setiap Berubahan Itu Berkurang Dari 7 cm 6 cm 5 cm Dan yang 45 cm Teman-teman Bisa lihat Ya 2 cm Maaf 2 cm 2 cm Yang bisa dipotong Bahan yang bisa dipotong Dari Pisau ini Jarak dari Lantai sini Ke pisau ini Adalah 5 cm 5 cm Dan ini adalah Tempat brush Tempat brush Yang ini Jadi ketika Dia sudah Memah Oh iya teman-teman Fungsi dari ini Lubang ini Ini adalah Kita bisa menggunakannya Untuk membuka Bawat-bawat yang kencang Ini dan Disambung Menggunakan Lubang ini Ya Ya teman-teman Perlu kita Perhatikan Adalah Mata pisau ini Meskipun ini Masih baru Belum saya gunakan Kita harus Pastikan Bahwa mata Kuncinya ini Benar-benar Terkunci ya Jadi kita akan Mengetes saja Untuk memastikan Keamanan kita Ketika kita akan Melakukan aktivitas Pemotongan besi Teman-teman Untuk listriknya Yang sudah kita tes Menggunakan 16 kWh Di 221 volt 50 hertz Dan Ini yang low 164 watt Yang terendah Dan yang Yang tertinggi Tanpa beban Di 461 0.9 watt Ya Ini Di online Saya mendapatkannya Sekitar Hampir 700 Jadi teman-teman Untuk membuka ini Membuka ini Tidak bisa Kita Menguncinya Menggunakan ini Namun Kita juga Membutuhkan Kunci ini Yang dipasang Di Dalam sini Teman-teman bisa Lihat Ini Teman-teman bisa Nanti untuk Membuka Seperti ini Ya teman-teman Kita buka Jadi Tepas saja Tidak apa-apa Sudah Sudah Terluka Sudah Kita lepas Ini Dari bahannya Juga Bagus Tebal Buat kaleng-kaleng Dia Terluka Tidak Terluka Tidak